Dari pada gibain orang, mending ngomongin mainan Dan pedang besarnya itu pake baju putih-putih dan perban-perban gitu Kerasa keren banget lah pokoknya di mataku waktu kecil aku nonton Samurai X Nah, mainan ini tuh pabrikannya dari Dasin Model ya Salah satu pabrikan kayak Kenshin kemarin yang dulu pernah aku review juga Pabrikan third party atau non-license yang menurutku ya oke lah So-so lah mainannya So langsung aja kita buka boxnya guys Let's go! Oke, mainan ini tuh rilis di bulan Februari tahun 2022 Dibanderol dengan harga 500-580 ribuan Sekitar segitulah Tergantung toko masing-masing bukanya harga berapa Nah, ini kita dapet manual book yang menurutku agak kurang penting juga Cuma cara ganti mukanya aja Blisternya ada dua Blister yang belakang kita dapet stand base dengan motif papan kayu Mirip dengan Kenshin atau bisa dibilang sama ya Kemudian yang blister utamanya kita dapet Sanosuke dan beberapa aksesoris Ini ada beberapa opcional tangan Kemudian opcional muka di atas dan di bawah Ada pedang yang besar juga Dan ada Sanosuke-nya itu sendiri tentunya Nah, ini dia Sanosuke setelah keluar dari boxnya Bentar, ini kepalanya kok agak melenceng gini ya Dan entah kenapa lehernya itu agak susah juga buat disimetrisin gitu loh Ya, sekilas pandang tentang mainan ini menurutku cukup menarik ya Dia itu sama dengan kebanyakan dasin model yang lain Bajunya bagus banget, baju kain Build quality mainannya gak begitu bagus, sayang banget Atau bisa dibilang cukup standar untuk mainan dengan kategori third party atau non-license menurutku ya Kemudian artikulasinya oke yang nanti bakal kita bahas di segmen selanjutnya Catnya bagus-bagus aja sih, gak ada masalah Aksesorisnya meski gak banyak banget Tapi udah cukup mewakili karakter dari Sanosuke itu sendiri Dan yang terakhir dari QC-nya emang agak kurang sih Masih banyak parts-parts yang terlihat gak rapih kalau dilihat dari jarak deket banget Oke, berikutnya detail muka dari Sanosuke ini sebenernya udah cukup bagus ya Tapi sayangnya poni rambut depannya itu emang kurang rapih banget Ya iya sih, di anime-nya emang model rambutnya itu gitu Tapi jujur ini masih terlihat cukup kasar untuk helai-helai rambutnya Untuk bagian belakang ikat rambutnya itu menurutku agak kurang panjang dikit Bagian dalam badannya sebenernya udah lumayan oke Dengan detail lining hitam yang bikin karakter Sanosuke ini terlihat abis bertarung gitu ya Bagian perutnya ada perban-perban putih yang agak kotor juga Dan yang paling aku suka di bagian belakang bajunya Detail sablon logonya ini agak timbul gitu loh Jadi terkesan beneran baju yang bagus yang gak akan pudar warnanya atau sablonnya Kalau dicuci berulang kali gitu menurutku ya Karena ini emang kesannya bagus banget Di bagian lengan tangannya ini kalau kalian lihat juga ada perban-perban putihnya juga ya Bagian kanannya perban warna putih dan bagian kirinya perban warna merah Terus bagian kakinya juga dibalut dengan perban juga Entah kenapa Sanosuke ini fetisnya ke perban gitu aku gak paham juga deh Dan dia pake sepatu hitam biasa yang telapak kakinya menurutku cukup kecil banget Yang somehow agak susah buat diberdiriin atau diposein tanpa menggunakan stand base Jadi bener-bener harus mengatur keseimbangannya gitu loh Overall mainan ini bagus udah cukup worth it aja buat dibeli Cuma sayang QC dan build quality-nya agak kurang Cat di bagian telapak tangannya emang agak belang ya Kalau kalian lihat dengan seksama Terus bajunya bisa dicopot juga meski aku gak ngedemoin buat nyopotin bajunya ya Karena aku tau nanti masangnya itu bakal agak ribet gitu loh Jadi gak tak copotin lah Dan badannya ini sama aja dengan badan Dasin yang lain Atau Dasin Himuraken Scene yang kemarin Oke selanjutnya kita ke artikulasi guys Yang pertama dari kepalanya ya bisa puter-puter 360 derajat Tengok kanan kiri tentunya bisa ya Kemudian bisa digoyang-goyang kayak bolo-bolo gitu Ditarik ke depan ke belakang terus ditarik ke atas Ya ini emang colokan dari kepalanya ini emang agak ngeselin guys Jadi dia tuh gampang copot gitu loh colokannya Pentolan apa namanya pentolan sendinya gitu Nah ini bagian apa namanya yang bikin dia lebih fleksibel itu Karena di bagian lehernya juga ada artikulasinya Jadi kepalanya ini oke banget bisa nunduk ke bawah Ditarik ke atas maksimal lah ini Karena lehernya juga ada artikulasinya Tangannya ditarik ke depan segitu jauh Karena kehalang sama bajunya dia sendiri ya Jadi emang kelihatannya cantik sih Kalau pakai baju kain Cuman artikulasinya emang agak terhalang gitu loh Ditarik ke samping segitu jauh Kemudian apa namanya Sikutnya bisa seharusnya bisa lebih dari 90 derajat Cuman sekali lagi kehalang sama bajunya ya Kemudian di pergelangan tangannya juga bisa ditarik ke atas ke bawah Dan diputer-puter 360 derajat Oke banget persendian di pergelangan tangannya Karena persendiannya agak mencunggul keluar Apa ya bahasanya ya Pokoknya agak menonjol keluar gitu lah Nah ini bagian badannya bisa ditarik ke kiri ke kanan Sambil ditarik agak ke bawah dan ke atas juga bisa Ini badan bagian atas ya Persendian bagian atas ya Nah ini kalau kalian lihat Di dalam itu kayak terlihat ada gap Di antara bagian part atas dan part bawahnya Kemudian badan bagian bawahnya juga ada artikulasinya teman-teman Jadi bisa ditarik ke kanan dan ke kiri juga Kayaknya gak bisa diputer 360 derajat ya Kemudian kakinya ditarik ke depan segitu jauh Kemudian ditarik ke belakang gak begitu bagus Ditarik ke samping segitu jauh Harusnya bisa lebih jauh lagi tapi kehalang sama selananya Kemudian lututnya bisa ditarik lebih dari 90 derajat Artikulasi di pergelangan kakinya bisa ditarik ke depan ke belakang Dan bisa diputer-puterin Meskipun jempolnya juga gak ada artikulasinya sendiri Part yang kita dapet yang pertama ada stand base-nya Stand base dengan dua tiang ya Yang pertama tiang yang agak kecil dan yang kedua tiang yang lebih tinggi Jadi ini kita pasang dulu di base dengan motif lantai kayu ya Sama kayak dasin kensin kemarin Ini kita colokin yang sebenernya nyolokinnya itu agak keras banget teman-teman Jadi emang butuh effort buat neken dia supaya bener-bener rapat gitu lah Dari colokan dan lubangnya Nah ini kita pasangin dulu dan kita cek aksesoris yang lain Kemudian aksesoris yang lain kita dapet beberapa opcional tangan Yang pertama ini adalah tangan untuk relax hand Kemudian tangan untuk pose bertarung Kalau kalian familiar dengan pose bertarungnya di Dragon Ball Nah kurang lebih kayak gitu Kemudian ini tangan untuk pose Bukan pose ya Tangan untuk memegang siata Atau siata pedangnya yang besar itu Atau claymore-nya itu Nah ini ketika Sano menggunakan tangan relax hand Dan tangan untuk pose bertarung Ini menggunakan tangan untuk memegang siata Dan tangan vision Atau tangan defaultnya dia Atau tangan meninju lah Yang kita dapet di awal-awal tadi Kemudian kita juga dapet beberapa opcional muka Ini muka senyum meringis Dengan apa namanya Lirikan mata ke kanan Dan muka teriak Kemudian muka merem Muka turu ya Dan satunya muka serius gitu tadi Muka serius dengan pandangan mata mengarah ke depan Dan yang muka default itu muka yang biasa aja Gak ada ekspresinya Untuk gantinya gampang aja kita tinggal copot kepalanya Copot rambut Dan kita ganti muka yang kita inginkan Nah ini perbandingan muka meringis Muka default Dan muka serius Atau muka gelut gitu Kemudian ini muka merem Muka default Dan muka healing face Atau muka teriak Nah selanjutnya kita dapet Pedang yang harusnya Ini pedangnya panjang banget ya Harusnya sih Ini untuk tangkainya sebenernya udah cukup panjang Tapi jujur menurutku pedangnya agak kurang panjang Karena memang kalau kita lihat di animenya itu Berasa kayak panjang banget gitu loh pedangnya Bisa sampai Satu kali tinggi dari Sanosuke itu sendiri Untuk detail pedangnya menurutku udah cukup bagus ya Dengan ada apa namanya Goresan-goresan di pedangnya gitu Pasangnya gampang aja Kita tinggal colokin di tangan yang pegang Sejata Nah ini kurang lebih Sanosuke Kalau pegang pedangnya ya Dan detailnya menurutku udah cukup bagus Tapi sayang banget Dia kurang panjang aja sih pedangnya Terakhir perbandingan tinggi Dengan Nindoroid dan Nindoroido Tunggu kan Dia jatuh teman-teman Jadi emang Pergelangan kakinya nih Kecil banget Agak susah Agak tricky Kalau kalian mau ngeberdirin Sanosuke Tanpa menggunakan standpiece Oh iya Sanosuke ini tingginya 17 cm ya Kurang lebih ya Jadi dia udah auto lebih tinggi Daripada SAF Pada umumnya Ini perbandingan tinggi Dengan SAF 0-1 dan Figma League Tentu saja Figma paling pendek ya Karena SAF kan lebih tinggi dari Figma Nah itu dia teman-teman Tentang mainan Sanosuke Sagara Dari serial Ruroini Kenshin Dari pabrikan Dasin Model Jadi menurutku Mainan ini tuh sebenernya Bagus ya Kalau Kalau dari Dasinnya itu sendiri Udah cukup niat Ngerapihin bekas moldingan-moldingan Yang ada di beberapa bagian badannya Si Sanosuke ini Jujur emang agak ganggu banget sih Kalau diliatin lebih deket Bagian rambut depannya itu Emang berasa kurang rapi Kemudian di beberapa bagian Persendian dan aksesoris tangannya itu Juga sama Kurang rapi Dan selebihnya menurutku Oke-oke aja kok mainan ini Kayak misal Dapet baju kain Terus stand base juga Ya itu menurutku Jadi nilai plus dari mainan ini lah Meskipun pedangnya Agak kurang panjang ya Kalau kataku ya Tapi overall yang kalian dapet Di harga sekitar Rp 550 ribuan Itu udah cukup lah ya Artikulasinya juga udah lumayan bagus kok Bagus-bagus aja Buat pajangan Kalau kalian suka sama seri Seluruh ini Kenshin Atau malah udah punya Kenshin nya itu sendiri So di hari video ini Aku mau ucapin banyak Terima kasih buat temen-temen Yang udah dukung channel ini Mulai dari nontonin videonya Sekedar komen aja Atau malah like dan subscribe Sekali lagi aku ucapkan Terima kasih Segala sesuatu yang kurang Di video ini Bakal tak tambah di deskripsi Semoga nice info Dan kalau kalian pengen Ngomongin mainan lebih lanjut lagi Bisa banget Bahas di server discord ku Yang linknya ada di deskripsi Kurang lebih aku minta maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye